Let's move to another story. Baim Wong disomasi karena diduga telah menyelewengkan dana sebesar 1 miliar. Uang yang seharusnya digunakan untuk beberapa artis menjadi anggota legislatif tak kunjung diberikan oleh Baim. Seperti apa kisah selengkapnya? Ini dia. Kisah selengkapnya. Bersama Luki, Baim diduga telah membangun komitmen dengan pihak manajemen untuk mengorbitkan para artis untuk menjadi calek. Tapi sayangnya Baim dan Luki dinilai pihak manajemen telah melanggar komitmen. Hari ini kami ingin memberitahukan bahwa pihak Kiki Pro mensomasi artis Baim Wong dan juga Luki Perdana. Tim pengacara kami mensomasi Baim Wong dan juga Luki Perdana. Karena mereka wanprestasi melanggar komitmen perjanjian kerjasama. Sejumlah uang yang harusnya diberikan masing-masing Luki sekitar 700 juta dan Baim Wong sebesar 1 miliar rupiah justru tak disetor sesuai dengan perjanjian dengan pihak manajemen. Harusnya sekarang ini, harusnya bulan kemarin dia menyelesaikan. Harusnya, karena semuanya sudah mau selesai. Harusnya bulan inilah, tapi tidak ada sama sekali. Makanya kita bicara sekarang ya. Hingga kini baik Baim maupun Luki memang belum menanggapi somasi yang dilayangkan oleh pihak manajemen. Pada saat kita kirim surat untuk undangan klarifikasi, malah dia menghubungi bunda. Dia bilang ada apa ini, artinya seolah-olah dia sudah menyelesaikan kewajiban dia. Ada apa, kenapa nggak bicara baik-baik ya kan. Nah ini kita undang juga, kita ajak bicara baik-baik dulu. Karena apapun itu bentuknya, setiap orang kan punya tanggung jawab hukum. Perkara one prestasi dan deadline tagihan sejumlah uang senilai 1 miliar yang mencerat Baim, seolah kontras dengan image yang ia bangun belakangan ini. Pada beberapa konten video berbagi miliknya, Baim terkesan lebih dekat dengan orang-orang yang tidak mampu. Baim kerap menunjukkan sikap dan kepeduliannya kepada orang-orang yang tak mampu. Nggak ada maksud apa-apa sih ya. Saya juga nggak tahu kalau memang itu namanya social experiment juga nggak tahu, namanya juga pering awalnya juga nggak tahu. Cuma, awalnya kan cuma jahilin orang, terus habis itu ngasih sesuatu. Karena memang, mau aja ya. Saya nggak tahu, baru-baru kakas sama, netizen semuanya. Dibilangnya itu social experiment, terus sama yang Ravatar bilangnya reaction, ya saya nggak tahu semua. Nggak lah ya, karena apa yang terjadi di sana emang nggak pernah direncanain. Jadi senang aja apapun itu ya kejadiannya, mau dia, mau dikeselin sama orang, mau diusir, mau diapain. Endingnya kan kita tahu ya sebenarnya kita mau ngasih sesuatu, cuman karena emang saya mau ngeselin dulu, mau ini dulu ya. Jadi emang cerita begitu. Kadang saya juga nggak pernah merencanakan apapun itu. Bahkan baru-baru ini, Baim merilis video saat membantu mencarikan tempat tinggal untuk seorang pemulung bernama Pak Kusno. Video tersebut bahkan menjadi viral, hingga membuat baper para netizen. Iya, waktu itu dia bilang kalau nggak bisa karena itu pos-posa, itu TNI sih. Pastinya sih senang sih ya, pasti senang lah. Senang dan juga apa, ya nggak nyangka juga secepat ini sih ya, tapi alhamdulillah sih menyenangkan. Lalu mungkinkah dengan kasus ini, image Baim di kalangan youtubers dan netizen akan tercoreng? Benarkah Baim kini tengah menepi untuk menepi somasi yang dilayangkan? Doain aja. Doain aja ya. Ya kan begini, kita kan menunggu si Luki dan Baim Bom datang hari Senin. Kalau tidak datang kita undang yang kedua, dan undang yang ketiga. Kemudian kalau tidak datang juga, tidak memberi respon, ya kita akan ajukan gugatan perdata. Sedangkan untuk pidana, nanti kita lihat apakah ada unsur pidananya, nanti kita lihat aturan yang berlaku.